Nah sakaratul maut itu sakit Itu paling sakit yang sakit itu sakaratul maut Nah itu sakit sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah menghapuskan dosa-dosa mereka Orang sakaratul maut kayak apa sakitnya? Itu sakit yang terakhir yang diterima dalam dunia Bila kita sabar menghadapi sakitnya sakaratul maut itu Itu menghabiskan dosa-dosa kita Tidak ada yang mengenai akan seorang muslim Daripada keletihan Keuyuhan Lapa Atau sakit Atau duka cita Karena memikirkan hal yang akan terjadi Kita ini sedih Nah pikiran Ini parah tanggal 10 bayar lampu Ada diwitnya kayak apa nih Hamil Wala hazan Sedih karena ingat kejadian masa lampau Kita ingat anak mati Stimbul sedih dalam hati Wala azah dan tidak ada Satu gangguan dari orang lain Dari manusia yang menyakiti kita Lewat kata-katanya Atau lewat apanya Dan tidak pula Duka cita Yang sedang dihadapi Sehingga duri yang masuk melukai kita Melainkan Allah menghapuskan dengan semua itu Sebagian dari kesalahan-kesalahan kita Para muhibbin rahimakumullah Ini artinya untuk meringankan beban Musibah Balak itu Kita kasusuban Tejajak pakuh Tejajak duri Sakit tuh Ada dosa yang gugur Ada dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang Mempitnah kita Ada orang yang menggibah kita Ada orang yang menyakitkan kita Tutur katanya Kalau kita sedih Ada dosa yang gugur daripada kita Ada dosa yang hilang daripada kita Pokoknya apapun yang menimpa kita Sesuatu yang kadang nyaman itu Salah satu masalahnya adalah Menghapuskan sebahagian dosa-dosa kita Rasulullah bersabda Senantiasa balak itu ada dengan orang mu'min dan mu'minah Dirinya Anaknya Hartanya Sampai dia meninggal dunia Sehingga dia bertemu Allah Tanpa ada sedikit membawa dosa Nah Sakaratul maut itu sakit Itu paling sakit yang sakit itu Sakaratul maut Nah itu sakit Sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah Menghapuskan dosa-dosa mereka Orang Sakaratul maut Kayak apa sakitnya Itu sakit yang terakhir Yang diterima dalam dunia Bila kita sabar menghadapi sakitnya Sakaratul maut itu Itu menghabiskan dosa-dosa kita Makanya Umar bin Abdul Aziz Radiyallahu anhu Beliau berkata Aku tidak akan berdoa kepada Allah Supaya dimudahkan Sakaratul maut Biar mautku sakit Asa dosaku dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Buat Apasakaratul maut nyaman Tak kurihing mati Tapi dia akhirat dalam neraka Orang mati ini kenyamanan Tak kurihing matinya Tapi dosanya Kata dia ampuni Tuhan Sehingga di akhirat dia akan menerima Menerima azab Nah kalau orang mati sakit Orang beriman tapinya Matinya sakit Sakaratul mautnya Ini akan menghapus dosa-dosanya Sehingga dia bertemu Allah Dalam keadaan tidak membawa dosa lagi Nah jadi pokoknya Bila ada yang sakit Bila ada yang Kada nyaman Nah itu Satu masalahnya adalah Mengguburkan Ada dosa-dosa kita Bahwasanya seorang laki-laki Sungguh bagi dia itu Darajat di sisi Allah Yang tidak sampai dia kepada darajat itu Dengan amalnya Sehingga dia dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya Maka dia sampai kepada darajat itu dengan sebab bala Ini umumnya adalah orang-orang yang diberi Allah ilmu Artinya para alim ulama Ini ilmunya banyak Tapi ini karena sanggup Memamalkan banyak-banyak ilmunya itu Orang alim ini baca kitab Baca kitab amalan misalnya Ini baik dibaca subuh Ini baik dibaca jam sembilan Ini baik dibaca habis tang hari Ini baik dibaca habis asar Ini baik dibaca habis maghrib Dalam azkar ada pelajarannya Tapi orang alim sendiri Mampu memamalkan apa yang ia sampaikan itu Artinya apa orang alim ini Puna derajat yang tinggi di sisi Allah Yang kadang bisa dicapainya dengan amalia Dibari Allah dia satu bala Satu musibah di jisimnya Di tubuhnya Nah dengan bala itu Pahalanya itu bisa mencapai dia Kepada derajat yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mereka itu Nah itu Menurut pensara hadis tentang Inar rajul Rajul itu biasanya laki-laki Yang mempunyai kelebihan Kalau zakar itu laki-laki Itu cuma umum Kalimat zakar itu laki-laki Anak-kanak Laki-laki orang gila Orang kadapintar Zakar Laki-laki Tapi kalau rajul Itu biasanya laki-laki Yang punya kelebihan Nah inar rajul Bahwasanya seorang laki-laki Yang ada baginya derajat Di sisi Allah Yang tidak bisa dia capai Dengan amal ibadahnya Sehingga dibalakan Dia di tubuhnya Maka dia sampai ke derajat itu Dengan sebab bala itu Jadi fungsi Maslahat Paidah Balak ini Bisa menghapuskan dosa Bisa pula Meninggikan derajat Seseorang Sehingga dia sampai Kepada derajat Yang disediakan Allah Yang kadap bisa dicapainya Dengan amal ibadahnya Hari-hari itu Nah para muhibbin Rahimakumullah Jadi intinya Hikmah yang ke-102 Ini adalah Bahwa kita Kada akan lepas Daripada bala dan musibah Selama hidup Dalam dunia ini Namun kita sikapi Bala dan musibah itu Dengan Hal-hal yang dijelaskan Oleh pengarang tadi Dengan demikian Kita bisa menerimanya Dengan ringan Dengan sabar Dan rida Kepada yang ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Terima kasih